Ada pesan yang menyaksikan Metro News bersama saya, Ray Dapulpi. Pemirsa pemerintah kota Yogyakarta melibatkan pemerintah Kabupaten Sleman untuk mendekat tingkat inflasi. Hal ini lantaran komoditas pertanian kota Yogyakarta sejarah keseluruhan berasal dari daerah lain. Pemerintah kota Yogyakarta melibatkan pemerintah Kabupaten Sleman untuk menyuplai berbagai kebutuhan di seluruh pasar kota Yogyakarta, khususnya tiga pasar yang menjadi sampel tim pengendali inflasi daerah, yakni pasar Demangan, pasar Kerangan, dan pasar Beringharjo. Kerja sama tersebut ditanda tagiari Bupati Sleman, Kustini, Sri Purnomo, dan penjabat wali kota Yogyakarta, Sumadi, di pendopo Kabupaten Sleman pada hari Rabu. Diharapkan kota Yogyakarta mendapatkan keuntungan melalui rantai distribusi yang pendek, dan produksi pertanian Kabupaten Sleman segera terserap di pasar terdekat. Memang dalam rangka menghadapi adanya kemarin mahasiswa yang datang, memang antara bahan pokok kebutuhan lebih diisi yang harganya nanti. Begitu juga nanti adanya makamu pasti diingin pasti, nanti banyak wisatawan-wisatawan akan datang, pasti akan datang. Karena itu kita menghadap adanya ini, bagaimana kita bersama-sama bisa menghadapkan dua keinginan ini. Pertanyaan kemarin, padahal untuk mengetahui tentang angka-angka inflasi itu hanya salah satu adalah kecukupan pasokan dari anggota pertanganan ini. Nah kami tidak punya sumber daya untuk itu, maka kami berinisiasi untuk bagaimana angka-angka inflasi itu tetap stabil. Yang kemarin kita dapat informasi, kita jemukan 6,5,4, 10 besar di bawah.